Intro Kami mulai DNP Even News malam ini dengan berita yang baru saja diperoleh redaksi DNP Integrated News dimana Kejaksaan Agung Resmi menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong menjadi tersangka dugaan korupsi terkait impor gula di Kementerian Perdagangan Tom Lembong menjadi tersangka bersama Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia periode 2012-2016 berinisial CS Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Kohar dalam konferensi pers mengatakan dua orang tersebut telah memenuhi alat bukti karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi yaitu TTL Penteri Perdagangan periode 2012-2016 Dalam konstruksi perkara ini, Apri Gohar mengatakan bahwa pada tahun 2012 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian telah disimpulkan Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak diperlukan impor gula Akan tetapi di tahun yang sama, Menteri Perdagangan saat itu Tom Lembong memberikan izin impor gula kristal mentah tersebut Oleh Kementerian Perdagangan, PT AP diberikan izin mengimpor 105.000 ton gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih Terima kasih telah menonton!